Hai eh kadario bapak turunan dibawa sirawik nanti Banten Kita cuci kaki dulu lah Nih, aduh Tidak bang tim, mama, papa, ayah Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Kang Aang di Kartika HidroTV Oke teman-teman, di video kali ini Saya bersama rekan-rekan Akan berkunjung kembali ke Delatif, si anak indigo Si anak ajaib Yang dulu-dulu, sebelum pilihan presiden Itu terawangannya tembus, teman-teman Bagi teman-teman yang belum melihat Delatif menerawang calon presiden Sebelum pilihan Bisa di-scroll dulu video saya ke bawah Nah di konten kali ini, saya akan bersilaturahmi kembali Karena udah lama banget Kita nggak berkunjung ke rumahnya Delatif Dan kalau-kalau katanya, kita juga dapat kabat Bahwa rumah Delatif habis terkena bencana longsor Dan habis direnovasi Sayangnya dulu kita pas waktu kejadian Nggak tahu ya, baru tahu sekarang setelah direnovasi Untuk lebih jelasnya, simak video vlog kita kali ini Biar tidak gagal paham Nah ke teman-teman, seperti biasa Saya kompak satu tim ya Di depan saya ada ARD channel ofisial Si anak hilang Dan ini Arief Budiman Real Ada kerasi film channel sama Mesa Selina Halo Semoga silaturahmi kita kali ini Membawa kebaikan dan hiburan teman-teman ya Dan seperti biasa, ini adalah Areal parkir terakhir untuk menuju rumahnya Delatif Kita akan lanjut saja menuju ke rumahnya Delatif Nah dikarenakan ini musim hujan Jadi kita mesti hati-hati juga ya Karena ini jalannya licin teman-teman Nah teman-teman bisa lihat sendiri Perjalanan menuju rumahnya Delatif ini sangat-sangat ekstrim Dan mungkin kita mesti jalan kaki Untuk mencapai rumahnya Delatif Nah jadi Delatif ini adalah Bocah ajaib Anak Indigo yang Terawangannya seperti viral ya Karena tembus teman-teman Jadi dia itu dulu pernah menerawang calon presiden Dan dia Dulu 8 bulan sebelum pilih presiden Dia Apa namanya Memilih nomor 2 Dengan Apa namanya Dengan metode pohon pisang ya Bagi teman-teman yang belum lihat video Delatif Silahkan scroll dulu ke bawah Nah alhamdulillah teman-teman Jadi ini adalah akses Satu-satunya Menuju pesawahan warga ya Nah Jalan juga licin Jadi ya mungkin seperti itu ya Kalau orang namanya Di area perkampungan Aktivitas warga ini banyak yang Kepesawahan Biar teman-teman tahu Jadi tolong pedo ini jangan di skip ya Biar tahu pelajaran kita menuju rumahnya Delatif Nah dulu Dulu-dulu Hampir 5 bulan ke belakang Kita sering banget menuju ke sini ya Dan terakhir Saya bersama rekan-rekan ke sini tuh Pas kemarin waktu bulan Ramadan Itu pun kita nggak bisa ke rumahnya Karena lagi renovasi Nah waktu pas kejadian bencana Kita nggak tahu ya Dan mungkin keluarga Delatif juga Entah itu lupa atau sibuk Jadi nggak ngasih kabar ke kita Nah sekarang Katanya renovasinya udah beres Dan kita akan selaturami kembali Ke rumahnya Delatif Jadi cerita Delatif ini sangat-sangat Menarik ya Bocah umur 6 tahun 6 tahun kalau nggak salah Tapi ini komunikasi sama Hal-hal gaib ini sangat kental sekali Dan mungkin Apa namanya Teman-teman yang tahu akan Dunia hal-hal gaib Pasti tahu tentang energinya Delatif Keluarga saya Nah ini Kalau mau perjalanan seperti ini Ini mengingatkan kita Mengingatkan justru saya Waktu kecil setelah mainnya Ke sawah nih Nah kebayang Delatif setiap hari Ini jalan kaki ke sini nih Dan teman-teman saya masih di belakang sana Wow Dan ditambah lagi sekarang Musim hujan ya Udah memasuki musim hujan Jadi lumayan cukup licin Dan perlu perjuangan yang sangat ekstra Jadi saya juga kesini gak pakai sepatu Cuma pakai senal teman-teman Soalnya kalau pakai sepatu Mesti yang safety Yang khusus ya Jadi kalau misalkan Sepatu-sepatu sport biasa Ya sayang gitu ya Nah ini di depan kita ada Sungai kecil Luar biasa ini pembangunan Sangat estetik Nah ini di sekitarnya Menuju rumah Delatif ini Udaranya segar Terus apa namanya Tanaman-tanaman yang hijau Pesawahan Wow Teman-teman saya masih di belakang semua tuh Tuh masih di belakang Kita akan nanti saja Perjalanan menuju rumahnya Delatif Wow Mungkin bagi teman-teman saya Di channel ini Yang dulu pernah lihat Delatif Mungkin ini adalah jalan yang Sudah tidak asing ya Mulai kan Sudah tidak asing Tapi mungkin Sedikit enggaknya Bagi teman-teman yang baru Yang baru lihat channel ini Nah inilah Perjalanan menuju rumahnya Delatif Karena apa Ya saya juga ini udah hampir Lima bulan lebih enggak Ke rumahnya Delatif Yang enggak jemuk Delatif Terakhir kali aja Itu kemarin Habis bulan romarun Itu hanya Di rumahnya Sang Kakek ya Yang Kalau rumahnya Sang Kakek itu Ada di perkampungan Sewaktu rumah Delatif Di renovasi Nah Kembali ini menguras energi Kalau Dari tempat terakhir parkiran motor Ini kalau Jarak mungkin ada Satu setengah kilo ya Kalau perjalanan itu Kalau di waktu Mungkin ada Ini di video juga udah 6 menit 10 menit lah Sampai rumah Delatif Nah mungkin teman-teman Biar Tau ya Biar Apa namanya Medan menuju Kembali Delatif Biar itu jadi Jangan di skip Seperti ini Pedangannya Becek Jalannya Wow Ini jalannya becek Terakhir Kemana ya Terpaksa-baksa Wow Ambas Teman-teman Ini jalannya gini Jadi kalau pakai sepatu Sayang Kalau nggak Pakai boot Jalannya lumayan ini Seperti ini Kalau dulu Waktu masih Kemarau Ini enak Nggak terlalu Banyak rumput Seperti ini Wow Kemarin capek Terlalu nanti Kalau pulang Ini nanjak Kalau kesini Ini dihalangin Semua Berarti Nah Alhamdulillah Kalau dulu Pas kita Ngapain kesini Jalannya masih Kelihatan ya Entah mungkin Sekarang musim hujan Jadi Rumput-rumput Sudah pada meninggi Teman-teman Sudah mulai Memasuki Nah Nah Itulah kelihatan Teman-teman Oh iya Alhamdulillah Memang Diltip Sudah Kelihatan Teman-teman Nah Itu Kalau dulu Nggak begini Seperti ini Mungkin sudah Direnopasi Oke Kita lanjut Aduh Aduh Rosmah Terluka Wah Lecing Aduh 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 bahwa atif udah kedengeran Oh alhamdulillah tuh atapnya udah kelihatan Oh belum beres ya rumahnya belum beres teman-teman jadi mungkin atap nggak di sini ya mungkin masih diamnya di rumah sang kakek soalnya nggak mungkin ini belum dikasih dinding Aduh-duh kita udah lama ke sini ini kelihatannya suasana udah baru Oh bener-bener ya ini 10 menit perjalanan dari tempat parkiran tanpa skip teman-teman Pak tamang tuh atifnya ya wih Alhamdulillah tipnya ada eh kalau dulu eh mungkin teman-teman yang lihat video kita dulu ini rumahnya nggak seperti ini ya Aduh namang tip Aduh bagai ya tip ini rumahnya jadi kayak gini belum beres ya tip bantuin bapak tip-bantuin bapak tip-bantuin bantuin bapak tip-bantuin rumahnya belum beres ya belum beres nggak ada dindingnya yang kasihan saya juga menetaskan air mata tadi kalau saya sebelum menetaskan saya udah menetaskan duluan Masya Allah kasih ini teman-teman anak sekecil ini ya udah berjuang ya Terima kasih telah menonton 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 Tidur saya Terima kasih telah menonton 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 sempat melihat ketindih gitunya timbun timbun apa sih kalau kerobohan atau apa ya timbun kalau ekstrim timbun sama tanah ini bukan sama tanah timpah 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 saking-saking rajinnya sih sampai mau bantuin bapaknya ya Oh itu kopi store atip-atip barangkali atip ada yang pengen ngobrol sama pen atip tuh gimana Halo teman-teman halo guys gitu ini udah 6 bulan nggak kesini 6 bulan puasa kemarin aja kan itu ke rumah sang kakek Oh iya kalau ke sini kan baru sekarang barangkali ada yang mulai omongnya tip Kenapa masih malu kalau kemalangkali mau sapa-sapa ada Bunda Linda ada Bunda Cerebon Bunda Banten yang dari Korea yang ngasih drone yang dari Korea yang ngasih mobil dari mana itu Malaysia Malaysia kalau dronya masih ada mobilnya tip ya mungkin kita juga teman-teman yang suka ngomongin itu kok kasih ngasih lihat dulu di video-video sebelumnya seperti itu tokonya kita disangka kesini cuman video doang enggak kalau bisa hasilnya gaji YouTube-nya kasih dong ke Latif saya sering ngasih ya tiba-tiba ngasih di belakang layar tapi ya tip jajan juga sering ngasih ya tiba-tiba timnya ngomong sering dikasih nggak sama sering dikasihkan itu belum dari donatur ya ini dari kita pribadi tapi di belakang layar yang banyak teman-teman katanya kasih doang ngasih YouTube-nya saya ngasih makanya jadi saya sering kayak gini kalau Kakak pengen ngasih silahkan saya tinggalkan ya tip kalian mau sapa-sapa dulu Pak sama fan atif iya semoga yang yang di nonton di banyak panggah jenisnya amin minta usahanya amin amin yang nonton semua di channel kita-kita didoain sama Natip penasaran kenapa pas ini lagi longsor rumahnya ambruk teman-teman gaib atif kenapa ngebantuin ah-ah teman-teman gaib atif ada masih ada nggak sekarang ada kenapa ngebantuin ayu maka gitu kemana kerja Banten mau perlu aduk-aduk jadi yang yang dipinjam ke Banten itu siapa aja sih teman-teman atif banyak-banyak jadi sekarang atif teman gaibnya nggak ada dong ya ya sahabat Oh Aina Mas udah pulang udah kumpul sekarang mah nah itu yang ikut ke Banten siapa aja teman-teman atif ada ada berapa siapa saja siapa saja si Rako Jepang Serawik cabrik si bos si dom sejauh cumplit namanya si barem si bocil nah kalau ikut semua ikut semua pantesan rumahnya ambruk gaada yang bantu gaada yang jagain berhenti ya Natip kita kan udah lama kesini Natip coba atif panggil komunikasi dengan temen gaib dia Latip kita udah kangen atif ngobrol sama temen gaib ngobrol sama temen gaib otoc dipanggil komunikasi udah kesini semua ya coba atif komunikasi sama temen-temen gaib ini A A A A sudah datang itu ini A A A sudah datang tadi ya sama nanyain coba kangen enggak sama A A A kangen enggak sama A A A A A kangen cuma A A A A A A A kangen cenah ngebantuin gitu Oh lagi enggak ada temennya kalau sekarang udah ada semua disini tip tadi udah panggil ada panggil nah yang datang siapa aja disini tip-tip lagi liatin kita gitu berarti kita tamu istimewa masyarakat terima kasih nanti pengen lanjut di video kedua tip pengen kangen sama terawangan atip ya jadi mungkin teman-teman yang tidak percaya anggap video kita sebagai hiburan saja teman-teman jangan dianggap serius bagi yang percaya anggap ini sebagai pengetahuan mungkin seperti itu ya mudah-mudahan atifnya selalu sehat dan pinter sekolahnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati